Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur Gaya darat Allah SWT Yang telah banyak memberikan nikmat, rahmat kepada kita semua Khususnya nikmat yang sangat luar biasa Yaitu nikmat hidayah Nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita Dimana nikmat iman ini Nikmat hidayah, nikmat Islam ini Tidak diberikan kepada setiap orang Dan hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai Allah Hamba-hamba yang dibeli oleh Allah Para pemerintah sayang budiman Saya belajar syukur nikmat hidayah ini Ketika saya datang di salah satu tempat Tepatnya di Dusun Ngangetan, Tuban, Jawa Timur Dimana disana Saya berjumpa dengan beberapa saudara kita Yang terkena penyakit kusta atau lepra Ex-kusta atau lepra Jadi mereka itu dulunya terkena penyakit kusta atau lepra Setelah mereka dinyatakan sembuh Mereka direhabilitasi di panti Disitu ya, di Ngangetan, Tuban, Jawa Timur Mungkin diantara teman-teman atau para pemirsa Ada yang belum tahu Apa itu kusta, apa itu lepra Kusta atau lepra menurut yang saya pelajari Ada dua macam Lepra basah dan lepra kering Salah satu ciri-cirinya adalah Organ tubuh, tulang-tulang Semuanya bentuknya menjadi tidak normal Kemudian tubuhnya mati rasa Bahkan ada yang cerita sama saya Ketika salah satu tubuhnya itu mati rasa Ya, kakinya ini mati rasa Ketika kakinya itu terbakar Dia tidak sadar ketika kakinya terbakar Karena mati rasa Dia baru sadar ketika kakinya terbakar Ketika api itu sudah membara Akhirnya dua-duanya diamputasi Ketika itu saya silaturahim ke sana Dan saya ketemu dengan salah seorang Penyandang ekskusta di sana Ada yang membuat saya terkejut Dan sampai sekarang saya masih ingat betul Apa kata-katanya Beliau mengucapkan seperti ini Mas, Alhamdulillah Saya syukur Saya dikasih sakit lepra Bayangkan Dia mengatakan Saya syukur saya dikasih sakit lepra Ketika itu saya pun terkejut Saya bertanya Pak, Bapak tadi bilang Bapak syukur dikasih sakit lepra Iya mas Loh pak Bapak itu dikasih sakit Kok malah syukur Apa katanya Mas Saya Syukur dikasih sakit lepra Kenapa Kalau saya disitu Tidak dikasih sakit lepra sama Allah Mungkin saya tidak akan ditempatkan disini Dan saya tidak akan bisa mendapatkan hidayah Lantaran saya itu dikasih sakit lepra sama Allah Akhirnya saya ditempatkan disini Alhamdulillah Saya bisa dapat hidayah Sehingga si Bapak ini Justru menganggap Dari rasa sakitnya itu Bisa jadi perantara beliau Untuk dapat nikmat hidayah Umumnya orang Ketika dicoba sakit Dia ngapain Ngeluh 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 Dan ngeluh Ini si Bapak bisa menemukan Jalannya syukur yang luar biasa Beliau dicoba dengan sakit Yang sangat luar biasa Yang sakitnya itu istilahnya Kalau orang bilang itu ya Membuat beliau jadi diasingkan Dari rumahnya Dari lingkungannya Ya Tidak disukai banyak orang Tapi beliau masih bisa menemukan Jalannya syukur Beliau mengatakan Alhamdulillah Lantaran saya dikasih sakit lepra Saya ditempatkan disini Dan saya bisa mendapatkan hidayah Saya bisa ketemu dengan nikmat Islam Dengan nikmat iman Luar biasa kan Dan itu bukan cuma diomong Tidak cuma dibicarakan saja Ketika saya mencoba masuk Ke salah satu pantinya Saya menemukan Ada nasi yang dijemur Kalau orang Jawa bilang Itu nasi aking Ketika saya tanya Ini punya siapa? Oh itu ada punya ibu di dalam Akhirnya saya penasaran Saya pun masuk Saya temui ibu itu Mohon maaf Kakinya itu Telapak kakinya sudah tinggal Separuh gitu ya Karena memang Lumpuh Terus beliau itu Kalau kemana-mana Karena tidak bisa jalan Sampai istilahnya Mohon maaf Dalam bahasa Jawa itu Ngesot Ngesotnya itu pakai semacam Kayak papan Ya papan Terus kemudian dikasih roda Kayak gitu itu Untuk beliau kemana-mana Ketika saya ketemu Dengan ibu itu Saya kagum Saya pun merasa ternyuk Dan saya merasa Ini loh Orang yang luar biasa Bisa nemu jalan Ya syukur Beliau ternyata Jemur nasi itu Bukan sembarang dijemur Jadi ketika beliau itu Dapat jatah makan nasi Dari pemerintah Nasi yang separuh ini dimakan Kemudian yang separuh ini Dijemur dikeringkan Dan dari hasil nasi Yang dijemur dikeringkan ini Sebagian digunakan untuk sodako Infak Tabungan korban Dan yang mencengangkan adalah Mereka punya tabungan haji amanah Karena orang lepra secara medis Tidak boleh Yang naik pesawat Tidak boleh berangkat haji Akhirnya mereka berusaha Untuk nabung Biar bisa Melaksanakan haji amanah Luar biasa Luar biasa Dan ketika itu Saya ketemu dengan beliau Beliau cerita Yang saat itu ketika saya ke sana Sedang bulan Ramadan Karena orang lepra Tidak boleh puasa Mereka harus bayar vidyah Karena mereka harus mengkonsumsi obat Beliau ini harus selalu mengkonsumsi obat Sehingga beliau tidak bisa puasa Sehingga harus bayar vidyah Akhirnya dia telpon Anak kandungnya Dia telpon anak kandungnya Dengan bahasa Jawa Kurang lebih seperti ini Nak Iki kan sasi poso Gede-gede ini ganjaran Ibu yo pengen nak Untuk ganjaran Senggede ini bulan Ramadan Kalau bahasa Indonesia Kurang lebih nak Ini bulan Ramadan Besar-besarnya pahala Ibu pengen nak Dapat Besarnya pahala Di bulan Ramadan Ibu tolong nak Dikirimi uang Untuk bayar vidyah Lalu apa yang terjadi Sama anak kandungnya Dikirimlah uang Berapa nilai uangnya 20 ribu rupiah Saja Anda bisa bayangkan Ketika si ibu ini Minta uang Untuk bayar vidyah Sama anak kandungnya Cuma dikasih 20 ribu rupiah Cukup berapa hari Paling sehari Dua hari Lalu apa yang dilakukan ibu ini Ibu ini tidak marah Ini hebat ya Ibu ini tidak marah Tidak kemudian melaknat anaknya Tidak Ibu ini dengan kesatria Kemudian dia mengambil Pakaiannya yang ada dalam lemari Dia pilih pakaian-pakaian yang terbaiknya Kemudian setelah itu Dia kumpulkan Dia suruh uang temannya Untuk menjualkan di pasar Lakulah 100 ribu rupiah Ibu tidak mikir Besok saya mau pakai baju apa Lebaran saya mau pakai baju apa Yang dipikir oleh ibu ini Besok saya membayar vidyah Pakai uang apa Apakah Allah akan tinggal diam saja Melihat hambanya yang bersungguh seperti ini Tidak Janjinya Allah Besok paginya Tidak tunggu lama Tiba-tiba ada seorang perempuan Dia datang dari Surabaya Perempuan ini tidak kenal sama ibu yang lepra ini Ibu yang lepra ini tidak kenal sama si perempuan ini Tiba-tiba si perempuan ini simpuh Duduk di depan si ibu yang lepra ini Kemudian si perempuan ini mengatakan Ibu saya datang dari Surabaya Saya datang ke sini dalam rangka Ibu pengen mengangkat ibu jadi ibu angkat saya Tolong ibu berkenan Saya diangkat jadi anak angkat ibu Si ibu yang lepra ini bingung Nak kondisi saya kan seperti ini Ngapain kamu pengen angkat saya jadi ibu angkat Singkat cerita Si anak perempuan dari Surabaya ini mengatakan Bu saya sudah lama ditinggalkan orang tua saya Saya rindu doa orang tua saya Saya datang ke sini dalam rangka Pengen dapat doanya dari ibu Akhirnya si ibu itu tanya Yaudah Kamu pengen didoakan apa Bu saya sudah 10 tahun nikah Sampai sekarang saya belum dikaruniai anak Doakan ya bu ya Mudah-mudahan Saya bisa segera dikaruniai anak Yaudah nak saya doakan mudah-mudahan Kamu segera bisa dikaruniai anak Akhirnya Sebelum si anak perempuan itu tadi pulang Si anak perempuan ini menyerahkan amplop Untuk si ibu angkatnya Atau ibu yang lepra ini Ibu ini ada amplop Isinya uang Bekal untuk ibu selama bulan Ramadan Nanti kalau habis Di dalam ada kartu nama saya Minta tolong sama petugas panti Untuk nelpon saya Nanti saya kirim lagi Akhirnya dibukalah sama si ibu itu Isinya berapa? Uang 1 juta rupiah Kalau kita tarik cerita sehari sebelumnya Si ibu ini telepon anak kandungnya Untuk minta uang untuk membayar Dia dikasih uang 20 ribu rupiah Besok paginya Allah kirim Seorang anak perempuan Yang minta diangkat Jadi anak angkat Yang secara akhlaknya Lebih baik daripada anak kandungnya Ketika sehari sebelumnya Ibu ini menjual pakaiannya Dijual Laku 100 ribu rupiah Besoknya Allah luker dengan 1 juta rupiah Itu pun kalau habis Masih boleh minta lagi Coba kita bayangkan Luar biasa kan? Luar biasa Dan itu bukan Selesai berhenti sampai disitu Tidak Tiga bulan kemudian Si anak angkatnya ini akhirnya telepon Bu Alhamdulillah Setelah 10 tahun saya nikah Setelah 10 tahun saya berharap menunggu Diberi ngomongan oleh Allah Akhirnya sekarang saya hamil Hamil anak itu Ya hamil Alhamdulillah Dan singkat cerita Akhirnya anak itu lahir Kemudian si anak angkat ini telepon Si ibu angkat Ya ini ibu Alhamdulillah Anak saya lahir Tapi mohon maaf Saya belum boleh bawa anak angkat saya Atau belum boleh bawa anak saya Ketempat ibu Karena alasan medis Karena alasan kesehatan Ya udah nak Nggak apa-apa Karena yang namanya orang desa Image-nya orang sukses itu Kalau jadi PNS Si ibu yang lepera ini Mendoakan nak Mudah-mudahan Dengan kamu punya anak ini Rezekimu tambah banyak Mudah-mudahan Kamu bisa diangkat jadi PNS Elah kebetulan Saat itu dia bersama dengan suaminya Juga sedang daftar Jadi JPNS Dan sekarang mereka berdua Jadi PNS di Sidoarjo sana Ini loh gambaran cerita Betapa ketika kita bisa menemukan Jalannya syukur Semua terasa indah Bahkan hal yang memberatkan Hal yang kelihatannya disitu Menyusahkan Sakit yang begitu luar biasa saja Masih bisa dijadikan Jalannya syukur Karena Kalau kita mau bersyukur Kepada Allah Nikmat kita ditambah Tapi kalau kita kufur Terhadap nikmat Akhirnya Justru kita kehilangan nikmat Itu sendiri Dan akhirnya juga Kita justru malah Mendapatkan seksa dari Allah Oke para pemirsa semuanya Demikian Sedikit tausiah dari kami Mudah-mudahan Bermanfaat dan barokah Bagi kita semuanya Dan menjadikan kita semua Sebagai hamba yang bersyukur Kepada Allah Alhamdulillah Jazakumullahu khairah Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh